Warga Wattek tolak acara buka puasa bersama Puluhan warga dari desa Wattek, Kelurahan Ohoijang, Kabupaten Maluku Tenggara, lakukan aksi demo pada Minggu 10 Mei 2020 menolak rencana acara buka puasa bersama yang diadakan pada lokasi tempat tinggal mereka, desa Wattek. Pantauan tim DMS Media Group terlihat puluhan masa dari desa Wattek menggelar aksi mereka dengan membakar bahan bekas di jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan SD Inpres Wattek di mana mereka menyuarakan penolakan acara buka puasa bersama Wakil Bupati, Ketua DPRD Malta dan sejumlah anggota DPRD yang rencananya akan dilaksanakan pada kompleks Masjid Fidin Desa Wattek. Aksi demo tersebut juga melibatkan sejumlah ibu rumah tangga dan warga sekitar yang turun langsung ke jalan di kawasan tersebut dan menolak dilakukannya acara buka puasa bersama Wakil Bupati Malta bersama DPRD setempat tersebut. Anco kepada tim DMS Media Group mengatakan pihaknya menolak acara buka puasa bersama yang dipelopori oleh Wakil Bupati dan Ketua DPRD Maluku Tenggara. Terkait dengan pandemi COVID-19, salah satu isi dari maklumat tersebut adalah dilarang diadakan kegiatan yang mengumpulkan banyak orang pada suatu tempat. Pendemo juga menyesal dengan sikap kepolisian setempat yang tidak mengindahkan maklumat Kapolri. Bahkan terkesan ada proses pembiaran oleh pihak kepolisian terhadap acara buka puasa tersebut. Untuk itu masa pendemo meminta agar acara buka puasa tersebut dibubarkan dan apabila acara buka puasa masih berlanjut, maka warga akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Sebentar ini, hari ini kami tahu dari pagi, makanya memberikan informasi kepada masyarakat dan juga lapor. Tapi karena kami menganggap, laporan kami itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, makanya ini adalah bentuk keresahan kami terhadap pemerintah dan poli. Oke, kegiatan ini rencananya akan dilakukan di mana nih? Buka puasa ini? Buka puasa itu sudah ada tenda, itu di samping mesjid. Samping mesjid tidur di bawah. Oke, itu berarti masyarakat juga diundang untuk? Masyarakat juga diundang. Nah, justru kami mendengar undangan dari mesjid itulah yang membuat amaran kami itu mengundang. Sehingga kami harus melakukan ini. Karena kalau tidak melakukan ini, tidak ada respon dari kepolisian. Makanya itu bentuk amaran kami, kami melakukan, kemudian lihatlah, banyak polisi yang datang. Tadi lapor, tidak ada polisi yang datang. Jadi, kami melakukan ini, banyak polisi yang datang. Aksi demo yang berlangsung pukul 17.30 waktu Indonesia Timur berlangsung di jalan Wattdek Simpang 3, tepatnya di depan SD Impress 1 Wattdek. Terlihat beberapa warga melakukan aksi bakarban di jalan raya. Pantauan DMS Media Group pada pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Masa membumbarkan diri setelah ada penjelasan dari pejabat desa Abdullah Hiyaban karena bertepatan dengan waktu sholat terawih. Sehingga situasi kondusif, aman dan terkendali. Terima kasih.